Pokoknya tak boleh lihat, lalu dia gunakan, tadi Dirtipidum pakai acara pokoknya, pokoknya tak boleh lihat, lalu dia gunakan itu tadi kombes pol mengusir kita, daripada kita disurusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Disini menunggu sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengecara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, BRIMOB dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat, jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu, jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu, jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa Pak? Ya, alasannya pokoknya, jadi tadi Dirtipidum pokoknya pengecara pelapor tak boleh lihat. Harusnya apakah boleh lihat Pak? Harusnya boleh lihat, untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul atau tidak kan begitu. Tetapi tadi Dirtipidum pakai acara pokoknya, pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi kombes pol, mengusir kita. Daripada kita diusir-usir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna tau. Jadi alasan tidak boleh? Jadi alasan tidak boleh apakah tidak berlandaskan Pak? Saya kan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menko-nya. Saya kan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini, pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Bang, artinya Brigadir Yuswani diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami, kami cuma di luar aja dari tadi. Tidak ada informasi sedikit pun Pak? Nggak ada. Bang, berarti pengusiran ini... Tapi tadi cuma di pintu aja begini-begini, ngeliat aja nggak bisa. Jadi daripada kita macam tamu tak diundang, mending kita pulang tau. Bang, berarti pengusiran ini tidak berlandaskan hukumnya ataupun ya Pak? Tidak sesuai hukum acara. Kecewa, ya. Silahkan dengan rekan saya. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya. Transparansi. Transparansi gini ya. Prek ya. Lihat. Lihat aja dari cara masuk kembali ke dalam. Lihat transparansi. Lihat kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa di kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnasam, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda. Korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini ya. Kalau rekonstruksi enggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua ini, bla 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 ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu enggak ke publik dan enggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya enggak mau pendekatannya normatif-normatif. Kita yang konkret-kongkrit aja lah. Transparan. Keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya, saya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Ya, langkah selanjutnya kami pulang, karena kami enggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali, kalian ingat ya, disini mungkin ada yang hadir enggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal, bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses. Sementara proses bonsai, ya kan BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik bisa dilakukan. Jadi daripada kami nanti marah-marah, lebih baik kami pulang dan mengamati saja. Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa yang harus nonton TV. Kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor Pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat. Keadilan harus diperjuangkan. Nggak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang, tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis, tapi banyak tipu-tipu. Omong kosong, formalitas-formalitas begitu. Terima kasih. Bapak Kapolri mengatakan, transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban, atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan, atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar, kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Apakah akan melaporkan Pak setelah diusir ini Pak? Ya, ini kan melarang. Yang melarang. Secara lisan yang melarang. Kita akan melaporkan ke Presiden dan kita akan melaporkan juga ke Komis Tiga. Secara langsung yang melarang itu DIR. DIR TIPI DUM. Yang juga bersama dengan saya, prarekonstruksi tembak-tembakan di sana, DIR TIPI DUM juga. Dengan alasan yang tidak jelas ya Pak? Pokoknya, alasannya itu pokoknya. Itu alasan, pokoknya. Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa, bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya. Cukup ya, berpanasir ya kita ini. Loh, kalau saya pulang, emang saya datang ke sini resmi ada penolakan? Ya. Loh, Anda datang ke sini aja biasanya bebas-bebas. Anda harus berhadapan dengan barikade begini. Tapi pengacara tersangka boleh masuk? Boleh. Oh, boleh. 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 Yang tidak boleh? Boleh. Apa ada rencana lapor ke Pak Kapolri? Gak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini. Ini dengan Pak Mahfud gak pada waktu dekat? Aduh, biar Pak Mahfud belajar dan lihat kenyataan sini. Pak Mahfud dan Kapolri-nya belajar ya sama Presiden. Ini ditutup-tutupi atau apa? Tadi Pak Kamarudin menyatakan akan melaporkan ke Komisi 3. Kita akan segera laporkan ke Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Oke. Oke. Ya. Ya. Ya.